Halo ko friends, ada soal, disini terdapat 9,42 dikurangi 85%, dikurangi 2,87 sama dengan R, nah nilai dari R adalah titik-titik-titik, kita carikan nilai R nya, nah karena disini terdapat 2 nilainya adalah dengan desimal, maka untuk 85% nya kita ubah menjadi desimal terlebih dahulu ya ko friends, sehingga untuk hasil nanti R nya adalah dalam bentuk desimal, nah ko friends sebelum menghitungkan dari operasi pengurangan tersebut, maka kita ubah terlebih dahulu 85% nya menjadi desimal, caranya yuk kita carikan bersama-sama, nah yang pertama disini persen kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan, maka disini menjadi pecahan yang sama dengan penyebutnya 100, nah misalnya disini terdapat AB persen sama dengan AB persen 100, jadi ko friends untuk 85%, maka sama dengan 85% per 100, nah kemudian untuk mencarikan dari hasil pembagiannya, atau disini karena untuk diubah menjadi desimal, maka mengubah pecahannya dengan, dengan, maaf, mengubah pecahannya menjadi desimal dengan pembagian bersusun, nah jadi ko friends disini terdapat 85% per 100, artinya 85% nya dibagi dengan 100, nah jadi dari nilai 85% tersebut, kita bagikan nilainya dengan 100, nah 85% tidak dapat dibagi 100, maka disini kita tambahkan 0, nah karena untuk hasil pembagiannya belum terdapat nilainya, maka juga disini kita tambahkan 0 dan koma, karena untuk 85% nya ditambahkan 0, maka hasilnya diatas disini ditambahkan 0, nah 850, maka disini dapat kita carikan nilai 100 yang dikalikan yang hasilnya mendekati dengan 850, maka dikalikan 8, nah disini 8, maka tuliskan disini juga 8, nah 8 dikalikan 100, 800, nah dari sini maka dengan operasinya pengurangan, hasilnya 50, nah ko friends 50 juga tidak dapat dibagi 100, maka disini kita tambahkan 0, karena disini sudah terdapat koma, jadi tidak perlu kita tambahkan koma lagi, nah maka kita carikan juga 100 dikalikan berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 500, ya dikalikan dengan 5, maka disini kita tuliskan 5, hasilnya adalah 500, nah jadi dikurangi sama dengan nilainya adalah 0, nah jadi untuk hasilnya disini dari pembagiannya bentuk persen, menjadi pecahan dan menjadi desimal diperoleh hasilnya 0,85, nah jadi 85% nya sama dengan 0,85, selanjutnya dari sini kita tuliskan dengan operasinya menjadi seperti tersebut operasi pengurangan, nah dari sini hasilnya adalah 9,42 dikurangi terlebih dahulu dengan 0,85, nah dari sini caranya kita gunakan pengurangan susun, nah ko friends dari sini dituliskan terlebih dahulu 9,42, nah disini 0,85, maka caranya dengan susun disini pengurangan susun, maka kita luruskan untuk tanda komanya, jadi disini 0,85 dituliskan seperti tersebut, dimana disini komanya setara atau lurus, nah jadi ko friends jika dikurangi maka 2 dikurangi 5, kita pinjamkan nilai di depannya, nah disini juga dipinjamkan ke depannya lagi, jadi dari 14 maka menjadi 13 karena dipinjam oleh 2, nah 2 nya menjadi 12, 12 dikurang 5 hasilnya 7, nah disini dari 14 menjadi 13, 13 dikurangi 8 sama dengan 5, nah maka disini koma, nah 9 nya sudah dipinjam 1 oleh 4 menjadi disini 13, nah maka hasilnya adalah menjadi 8, nah jadi disini 8,57, nah 8,57 tersebut kita kurangkan dengan 2,87, nah dari sini maka hasilnya seperti tersebut, dimana 7 dikurangi 70, 5 dikurangi 8, maka disini minjam di depannya menjadi 15, dikurangi 87, nah 8 sudah dipinjam 1 maka menjadi sisanya 7, 7 dikurangi 25, sehingga disini diperoleh nilainya adalah 5,70, nah jadi dari hasil pengurangan tersebut diperoleh 5,70, maka nilainya disini setara dengan R, nah sehingga dari sini nilai R nya sama dengan 5,70 seperti tersebut, wah ko friends, kita sudah menemukan jawaban dari soal tersebut, dan jawabannya R sama dengan 5,70, maaf 5,70, hebat ko friends, tetap semangat belajarnya ya, dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya